selamat menikmati ke salah satu pemilik rumah terpencil rumah mewah kalau ukuran di kampung beliau itu salah satu pengusaha roti bakar di daerah Kalimantan teman-teman dan di belakang rumahnya itu merupakan area pemakaman ada 4 pemakaman katanya dan di daerah sini itu terkenal akan keangkerannya bahkan zaman dulunya ketika orang lewat sini itu suka melihat sosok macan atau sosok mau katanya bahkan beberapa tahun kebelakang pengakuan pemilik rumah tersebut ada yang datang bersilaturahmi bertamu ke rumahnya itu tiba-tiba merasa pengap seperti ada pemakas KAI wow ngeri banget ya dan masih banyak lagi cerita-cerita mistis atau cerita-cerita misteri lainnya yang penasaran dengan ceritanya ikutin terus perjalanan saya saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya yang masih sakit diangkat penyakitnya yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbelunas digampangkan milik rezekinya yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jurnanya yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahma diberikan keturunan yang sore-soreha teruntuk buat kalian para janda para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaiikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman suasana di halaman depan rumahnya sendiri ini merupakan hamparan pesawahan namun sayang ya teman-teman hamparan pesawahannya tidak sedang menghijau karena habis panen dan dikelilingi area pegunungan ini walaupun berada di samping jalan raya namun jalan raya ini terkenal sangat angker sekali sangat angker banget dan sebelah sana itu ada salah satu apa tuh kolam yang cukup besar apa itu namanya kalau tidak salah Saung Salahur tempat wisata juga nih di daerah sini ya teman-teman ini adalah rumahnya sendiri ya teman-teman di belakang rumah ini ada pemakaman empat pemakam ini tidak salah namun empat makam tersebut banyak mengandung kisah mistis atau cerita-cerita misteri saya sudah berjanjian bersama pemilik rumah ini dan alhamdulillah pemakamnya mau menekanan jadi mau diajak kebanyol sebentar dan dia berbunuh yang bersama dalam kisah mistis apa saja pemakamnya cukup lumayan besar sekali dan kemudian si bapaknya dulu sedang beres-beres jadi rumah ini tidak ada tetangga satu pun kesampingnya merupakan lahan kosong belakangnya pemakaman dan sampingnya juga sama ini merupakan area lahan pesawahan buang gelap kayaknya mau turun hujan kalau habis turun hujan ya teman-teman bisa dilihat teman-teman tidak ada tetangga selamat menikmati Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Alhamdulillah baik ini adalah pemilik rumah terpencil ya Pak ya rumah bahkan banyak orang yang bilang kok berani tinggal di tempat seperti ini karena tempat ini cukup lumayan angker ya Pak ya cukup lumayan mengerikan Pak Aif Pak Aif ya namanya ya Pak Aif Pak Aif bisa menceritakan sih sisi mistis atau kisah-kisah mistis yang berada di sekitaran rumah Pak Aif ini ya kalau dulu 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 bilang bilang orang dulu gitu kan memang ceritanya kalau yang lewat sini lebih dari jam 7 malam itu itu kayak katanya takut sekali gitu kan takutnya karena apa Pak karena kadang katanya ada suka penampakan kalau dulu gitu kan penampakan contohnya penampakan apa sih Pak ya semacam macaan katanya dulu dulu itu mau ya terus ya kadang mungkin kalau orang yang itu kan mungkin terasa takut karena pihak wujud itu kan ya kalau sekarang saya alhamdulillah ya gak ada juga gitu oh Pak Aif mah gak pernah mengganggu ya katanya di depan ini Pak walaupun ini berada di akses jalan penghubung antardesa ya Pak ya tapi ini cukup lumayan mengerikan ya Pak ya secara sehat Pak ada juga banyak orang yang berlaluan baik sepeda motor maupun mobil Pak ya nah cerita angker di sana ada cerita apa sih Pak ya itu kalau mungkin kena ke depan dari sini kelihatan itu di depan itu kalau dulu katanya kalau lagi misalnya bulan-bulan Purnama itu suka menampakannya itu yang dibilang macan itu pas bulan Purnama ya katanya 20 dulu tapi macannya itu macan loibat ya Pak ya iya bukan macan-macan asli yang dibilang kalau orang Sunda itu yang dibilang katanya dewa kampung gitu kan oh dewa kampung iya dan juga sempat ada yang datang ke sini kata Pak Aif apa katanya sempat sesek atau pengap ya kadang kalau orang lewat katanya mau kadang mau masuk kayak agak segan gitu katanya mau masuk ke rumah Bapak itu iya seperti ada dinding pembatas gaib gitu Pak ya kayak katanya itu tapi kalau saya kan merasa biasa-biasa aja biasa-biasa aja mungkin para karuhun di sini yang menjaga melindungi Pak Aif ya mungkin bisa juga gitu karena Tuhan mengizinkan kita buat tinggal di sini mungkin kalau di belakang itu katanya ada pemakaman ya Pak Aif ya itu ya makam keramat makam keramat iya ada berapa makam sih Pak di belakang kalau lihat tuburannya ada empat tapi yang suka di kasih doa-doa-doa kirim doa itu dua aja maksudnya kirim doa itu pejarah iya pejarah itu hanya Bapak Kiai apa yang sangat yudha sama nyurundai kasih kalau yang Bapak Kiai atmanya nyeberang lagi apa walungan itu oh di tepi sungai seberang sungai Pak Aif boleh kita berjalan ke belakang boleh kemana jalan Pak lewat mana pengen ke pemakamannya Pak Aif pengen lihat di belakang kita membuktikan bahwa bener di belakang rumah Pak Aif itu ada pemakaman iya cuman kalau sekarang memang udah pohon-pohon besarnya udah pada tumbang kalau sekarang enggak seperti itu tumbang karena apa Pak Aif? ya kalau mungkin yang pohon kiarahnya itu udah terlalu tua kalau yang ini baru ditebang kemarin karena kebutuhan masyarakat buat membangun majid oh pohon kiarah kalau kiarahnya tumbang sendiri udah tahun berapa itu karena terlalu tua mungkin oh ini lagi bangun apa Pak Aif? ini renovasi kolam renovasi kolam iya aduh maaf ya Pak ganggu lakunya nih Pak hehehe bunten Pak hehehe enak ya Pak ya suasana di rumah Pak Aif tempat belakang samping kiri kanan itu merupakan hamparan area pesawahan ya Pak iya iya bentar Pak bentar ageng bocoran dayanya ya buntah ini kok lama sih yang punya bapak juga Pak? itu tanah desa oh tanah desa bangkok? iya cuma dikontrak juga sama kita hmmm mau dibangun juga Pak? ya enggak cuma buat pesawahan aja gitu bismillah wow jalannya juga ini ekstrim Pak ya ini lumayan tempat Bismillah assalamualaikum assalamualaikum Oh ini Pak yang dibilang sama Bapak Tumbang itu kalau ini ditebang kemarin itu bang butuhkan kayunya buat pembangunan umum atau pembangunan masjid Iya kalau dulunya disini tempat pemakaman umum atau gimana Pak enggak kalau ini khusus makam keramat khusus makam keramat saja men kalau orang-orang orang tua dulu suka melaksanakan adat di sini misalnya kalau mau panen apa sukuran di sini mau tasakurannya itu habis panen gitu Pak mau kalau mau panenan apa itu supaya tidak terkena hama abis ditebang yang besarnya Oh itu makamnya apa ya udah kelihatan kalau kemarin ini rimbun di sini Oh rimbun sama pohon-pohon jadi enggak enggak teranggin nih sekarang Alhamdulillah ya kalau kemarin nih enggak enggak kena senar matahari Oh iya teh di sini tuh kena pohon-pohon yang tingginya masih ada itu kalau kemarin mau yang jauh ya ya Oh ini makamannya kalau dulu di sini ini pohon yang paling besar di sini Oh di sini tak ada kadang kalau dulu ya dibilang suka ada kain kapan di atas apa kalau dulu di sini Oh gitu Nah Pak ini makam siapa yang di sini Pak nah ini yang dibilang sangat Yudha yang sangat Yudha ya berarti sesepuh karuhun desa Ciranca gitu Pak ya mungkin nih apa nyiru naikasih Oh yang ini Oh yang ini yang ini sangat Yudha yang ini yang sebelah yang ini Yudha kasih makam nyiru naikasih ya Pak ya kalau yang dibilang pakai atma ya seberang lagi sana Oh jauh bahwa ya harus seberang lagi berarti cukup di sini aja Pak ya ini ada empat makam ini saya kurang tahu penjelasannya kalau yang ini Oh yang itu cuman yang tahu yang tiga ini yang berkelompok kalau cerita-cerita orang tua dulu katanya ada perabot-perabot apalah di sini jadi istilahnya pusaka atau gimana maksudnya ya mungkin itu nah kalau dulu-dulu banyak orang yang bertapa di sini maksudnya bertapa kayak gimana Pak kadang meminta barokah apa mungkin gitu kan menginap di sini sambil mendoa juga gitu sini berjarah-berjarah sampai hatam Quran Iya kalau di sini dulu kalau orang-orang tula tua dulu gitu kan orang tua dulu mah Iya tapi kalau sekarang suka ada Pak masih ada nggak kalau yang jarak-jarak tetap masih ada cuman hanya masuk kirim doa dah lagi kalau sekarang gitu kan oh gitu ya berarti Bapak sekarang mau juru kuncinya bukan bukan Oh bukan hanya dekat aja rumah Bapak ya kadang kalau kita sempat ya bersih-bersih aja lah jadi hanya bersih-bersih makamnya doang berarti ya cuman kebetulan kita dekat aja di sini itu sejarahnya yang apa tadi deh yang sangat Yuda yang sangat Yuda gimana Pak sejarahnya ya kalau sejarah pastinya saya nggak begitu jelas karena orang-orang tua dulu yang menjelaskan udah nggak begitu ini ya ya mungkin kalau yang dibilang sangat itu main kan diri situ ada kesaksian-kesaksian juga kan sangat sembilan Iya Yuda itu kan kekuatan disitu ada Oh ya oke oleh kita ngobrolnya di luar makam aja ya itu mungkin kalau harusnya yang di usia sekarang 80 tahun itu mungkin sudah bisa menjelaskan kalau saya kan setengah-setengah aja hanya dapat cerita-cerita dari orang tua Bapak mungkin ya itu kan kalau misalkan sepuh-sepuh yang usianya sekarang udah 80 90 itu kau sih tahu ceritanya apa ya kita ngobrolnya lanjut di tempat yang aman Pak ya hari ini kebetulan pas turun hujan apa ya ya santai aja Pak jalannya soalnya saya jalannya membelakangi Oh ujiannya besar juga Pak ya Iya tadi di rimbunan pohon yang ini nih kayaknya aman nih Pak untuk ngobrol nih Iya jadi enggak terkena air ya Pak ya ya Bismillah hujannya besar ya Pak ya pas masuk pas turun eh eh pas masuk ke dalam pas hujan besar vidi sini aman nih karena banyak rimbun pepohonan apa yang di depan gitu Pak nah disini aja deh Pak Oh enak nih lahannya luas terus aman gak terkena air hujan nah itu cerita-cerita cerita-cerita apa tadi tepak Hai apacan atau kalau dulu memang cerita-cerita orang tua dulu kan ini kalau misalnya dipakai mau panenan itu kalau masak-masak yang dibilang itu dapurnya disitu yang dibilang tengah kalau misalnya kalau sekarang mungkin ruang tamu makannya di tempat yang tadi potong kumpungnya apa-apa jadi kalau dulu disini lengkap yang bilang halaman dapur ada kalau orang-orang orang tua dulu nunjukkan disini itu disini tuh jadi cuman Hai apa ya dapur gaibai gitu mungkin apa ya enggak biasa masak disitu kalau orang tua bisa orang tua dulu potong kambing disini ada acara ngadran gitulah bisa lembur ya jadi potong kambing sebelah sini jadi masak disini itu misalnya ini luang makannya disini kalau dulu itu kalau sekarang mah kalau sekarang memang udah jarang-jarang dipakai udah jarang kali apa ya kalau nyiru daikasi itu gimana cerita nyiru daikasi lupa ya mungkin itulah yang mungkin ada sangkutnya dengan perempuan perempuan misalnya apa gitu misalnya jodoh apa mungkin itu mungkin sana mungkin penyelidikasi karena nyiru daikasi terkenal cantik ya ya rambutnya panjang ya makanya dikasih nama nyiru daikasi itu ke rumah Bapak sering lewat nggak Pak katanya kan nyiru daikasi sering lewat atau gimana gitu Pak ya kalau mungkin orang-orang yang lagi ini mungkin kasab mata itu ya mungkin ada sempat cerita memang ada cuman kalau saya Alhamdulillah belum pernah belum pernah belum pernah lihat Pak ya Iya dan Alhamdulillah jangan sampai apa ya ya karena kita hidup berdampingan aja nggak usah saling ganggu satu sama lain ya Alhamdulillah itu jangan sampai lah terus cerita-cerita dulunya ini dimakam ini kan saya pernah sempat ngobrol-ngobrol nih sama orang-orang yang tinggal di pemakaman umum yang diatasnya Pak ya katanya walaupun kecil tempatnya ada cuman terdapat empat makam sangat angker itu gimana Pak ceritanya Pak ya mungkin karena kalau di alami sama pejarah-pejarah mungkin kalau yang lagi bertapa apa katanya suka ada yang mengganggu misalnya kadang-kadang apa katak berjoged katanya itu katak berjoged hahaha terus ada apalagi Pak ulat berbulu besar katanya tuh yang menakut-nakutinnya mungkin itulah Oh jadi cuma istilahnya eh bener gak nguji kekuatan papanya gitu Pak ya di sini kalau misalkan sama yang kayak gitu aja terganggu udah kabur lah itu nggak bakal lolos siapa ya nggak bakal lulus istilahnya cerita-cerita yang orang pernah bertapa di sini biasanya Tapa di situ berapa hari Pak berapa malam kalau itu saya enggak enggak begitu mendalami itu cuman hanya cerita-cerita sekilas-sekilas aja gitu kan Oh gitu itu iya jadi hanya mendengar cerita dongeng ya Pak ya Bapak sendiri tidak pernah mengalami iya oke oke Pak terima kasih karena ini udah hujannya besar banget terima kasih atas wakunya semoga Pak Aib selalu di ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin berhubung cuacanya hujan hujannya besar banget teman-teman bentar Pak Aib kita berlindung di bawah pohon nah tadi cerita-cerita kisah-kisah mistis tentang makam yang berada di belakang rumah Pak Aib ya Pak Aib ya namun kondisi tidak memungkinkan jadi ngobrolnya hanya sebentar sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang lagi cuman konsentrasi terganggu sama rintik-rintik air hujan ini mungkin cukup sekian dan aja untuk video kali ini sampai ketemu di video berikutnya saya Kang Hakim pamit undudiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh laa kita Terima kasih.